Ali Syakib dan Marin Winaya memberikan tanggapan atas lagu terbaru Lesti Kejora. Mereka mengatakan bahwa semua lagu yang dibawakan Lesti keren. Bahkan Ali Syakib dan Marin Winaya mengatakan, kangen akan penampilan Lesti Kejora saat bernyanyi. Tidak hanya itu, Marin mengatakan jika lo ketemu Lesti, ia selalu memintanya untuk bernyanyi. Ketika di mobil pun suami dari Marin, Ali Syakib memutar lagunya Lesti yang berjudul, Bismillah Cinta. Karena emang keren kan? Aku Ali Syakib memuji lagu Bismillah Cinta milik Lesti, Selasa, 22 Maret 2023. Ali Syakib tak bisa memungkiri bahwa lagu-lagu milik istri Rizky Bilar itu enak didengarkan di telinga. Meskipun bagi Marin, bukan berarti lagu yang dibawakan oleh Lesti sesuai dengan kehidupannya, hanya saja karena enak didengar, Ali Syakib juga menambahkan bahwa dari kacamatanya, seorang penyanyi tidak harus memiliki alasan tertentu untuk bisa menciptakan lagu yang bagus. Seperti halnya Lesti yang nyatanya bisa selalu menghanyutkan pendengar dengan lagu tentang kesedihan miliknya. Namun bukan berarti hal itu adalah kisah pribadi si penyanyi. Selain dari itu, lama tak mengeluarkan lagu, akhirnya Lesti Kejora kembali melantunkan suaranya lewat single terbarunya insan biasa karya Adibal Syarul, pada 15 Maret 2023. Single itu berhasil menduduki peringkat pertama dengan lebih dari 8 juta penayangan selama lebih dari 7 hari di Youtube. Tampaknya penggemar Lesti sudah tak sabar mendengarkan kembali suara istri Rizky Bilar tersebut. Single terbaru Lesti bercerita tentang permohonan maaf dari seseorang karena dirinya hanyalah insan biasa. Video klip ini diketahui digawangi langsung oleh sang suami, Rizky Bilar selaku konseptor sekaligus produser. Dilansir Hobbs ID, netizen yang menyaksikan video klip terbaru Lesti ikut menyambut gembira. Masya Allah suaranya bagus banget Lesti, sukses terus buat Lesti bahagia selalu, tutur salah satu netizen. Lagu-lagu Lesti selalu ngena di hati, selalu bikin merinding, ujar netizen lain. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share and comment. Terima kasih. Terima kasih.